Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Mas Hardy, teman-teman Kali ini, teman-teman Saya ajak bermain ke Salah satu produsen genteng Menurut saya genteng ini juga Inovasi yang cukup bagus Selain harganya yang terjangkau Secara desain juga bagus Dan juga awet, teman-teman Dan ini bisa menjadi solusi Selain genteng beton Atau genteng atau model seng biasa Kali ini Akan saya liput mulai produksi Yang mulai dari tahap awal sampai finishing Jangan sampai ketinggalan video ini Oke, tahap pertama Kita adalah anus, teman-teman Pres dari bahannya Bisa dari galpalum Atau kayak seng jauh zaman dulu Kalau zaman dulu kan seng yang model gelombang itu ya Sudah biasa Jadi untuk yang genteng kali ini Pada dasarnya sama Kita tinggal beda cetakannya Tapi nanti dilapisi, teman-teman Seperti itu Ini cetakan yang belum diapapakan Ini masih cetakan seperti bentuk-benteng ya Nanti bisa disusun-usun Ini untuk ukurannya adalah 80 x 77, teman-teman Jadi 80 untuk lebarnya Untuk tingginya ini Sekitar 77 Oke, kita lanjut langkah selanjutnya Oke, di belakang saya tampak Pensortiran ya teman-teman Jadi bahan dasarnya pasir nanti Yang untuk melapisi Pelat tadi Jadi bahan dasarnya adalah pasir Kebetulan untuk ukurannya adalah 18 mesh Jadi kecil-kecil nanti Untuk melapisi Lapisan pertama Yang dilem dengan Pelat tadi teman-teman Di belakang ini adalah Pensortirannya Pensortiran ini Secara ukuran dan juga dari Membebaskan dari debu-debu teman-teman Jadi yang debu yang enggak Diperlukan atau Ukuran yang lebih besar Kita sisihkan sendiri Kita membutuhkan ukuran yang Sesuai dengan kebutuhan Seperti itu Oke, kalau sudah kita Gecer ke langkah selanjutnya Oke, untuk langkah selanjutnya adalah Pelapisan dengan lem Teman-teman Sebelum dilapisi dengan Pasir Seperti ini ya Yang akan pakai video Kemudian lem dan pelapisan Pasir ini dilakukan secara merata Biar mendapatkan hasil yang terbaik Setelah proses Pengeleman dan pemberian pasir Tampung adinya adalah pengeringan Di kata seperti ini Sebelum nanti Pemberian cesar Ini proses pemberian cesaran Teman-teman Sebelum nanti Di proses pengecatan Sesuai permintaan Ada beberapa warna Mulai hijau, hitam, merah mata, dan Merah hati Oke, jika sudah pelapisan teman-teman Langkah selanjutnya kita keringkan ya Sebelum kita lanjutkan Untuk pewarnaan teman-teman Biar nanti Secara Hasilnya juga bagus Bisa dilihat detailnya Nah, ini sesuai menyesuaikan warna ya Ada bisa, minco Yang favorit sih Yang sebelah sana Ada merah tua Atau Merah hati Oke, ini menurut saya yang paling favorit teman-teman Karena warnanya Warna apa ini Merah hati ya Jadi lebih gelap Jadi bagus Untuk sen rumah Terima kasih telah menonton! Oke kemudian teman-teman liputan saya di produsa salah satu produsen genteng ya seperti tadi saya jalankan dari awal sampai akhir produksi merupakan genteng yang cukup menarik dan inovatif yang selain harganya murah tadi bisa menjadi solusi teman-teman dalam membangun rumah Oke semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru melihat video saya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh